Global Finance Magazine, majalah bulanan berbasis di New York, beberapa waktu lalu merilis daftar terbaru tentang negara-negara terkaya di dunia. Dari daftar tersebut, negara-negara kecil justru mendominasi deretan teratas daftar negara-negara terkaya. Banyak negara terkaya di dunia muncul dari negara terkecil seperti Luxembourg, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Lewat produk domestik bruto atau PDB, sebuah negara dapat menentukan seberapa kaya atau miskin populasi suatu negara terhadap negara lain. Majalah bulanan Global Finance yang telah terbit sejak 1987 secara berkala menghimpun data-data finansial termasuk daftar negara terkaya di dunia. Dan berikut ini adalah 10 daftar negara terkaya yang ada di dunia. Posisi pertama sebagai negara terkaya di dunia adalah Luxembourg. PDB per kapita Luxembourg pada 2021 adalah sekitar 126.569 dolar AS per kapita atau sekitar 1,8 miliar. Negara ini terletak di jantung Eropa. Negara ini berpenduduk sekitar 630 ribu dan memiliki banyak hal untuk ditawarkan baik kepada turis maupun warganya. Luxembourg menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk memberikan perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik kepada rakyatnya, yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di zona Euro. Diurutan kedua ditempati oleh negara Irlandia. Irlandia merupakan negara terkaya kedua di dunia dengan PDB per kapita sebesar 111.360 dolar AS atau sekitar 1,6 miliar. Menurut International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF, Irlandia mempunyai pertumbuhan PDB mencengangkan pada tahun 2021 dengan kenaikan dua kali lipat dari pertumbuhannya pada 2020. Sebagai negara yang memiliki 5 juta penduduk, Irlandia adalah salah satu negara dengan surga pajak perusahaan terbesar di dunia. Diurutan ketiga ditempati oleh negara Singapura. Singapura merupakan negara ketiga terkaya di dunia dengan PDB per kapita sebesar 107.677 dolar AS atau sekitar 1,5 miliar. Negara ini adalah surga fiskal yang makmur yang dimana keuntungan modal dan dividen bebas pajak. Saat ini Singapura adalah pusat perdagangan, manufaktur, dan keuangan yang berkembang pesat. Walaupun negara tersebut hampir tidak memiliki sumber daya alam yang dimiliki. Diurutan keempat ditempati oleh negara Qatar. Qatar merupakan negara keempat terkaya di dunia dengan PDB 100.037 dolar AS atau sekitar 1,4 miliar. Dengan memiliki cadangan minyak, gas, dan petrokimia yang besar, serta populasinya yang hanya 2,8 juta orang, Qatar dapat berada di puncak daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun berturut-turut. Namun warga asli Qatar yang tinggal di negara tersebut hanya berjumlah 12 persen. Diurutan kelima ditempati oleh negara Swiss. Swiss adalah negara terkaya kelima di dunia dengan PDB 78.112 dolar AS atau sekitar 1,1 miliar. Namun hari ini negara berpenduduk sekitar 8,6 juta ini berhutang banyak kekayaannya kepada perbankan, layanan asuransi, pariwisata, serta ekspor seperti produk farmasi, permata, dan logam mulia, instrumen, dan mesin presisi dari jam tangan hingga peralatan medis dan komputer. Menurut laporan kekayaan global terbaru oleh Credit Suisse, 14,9 persen populasi orang dewasa Swiss memiliki aset senilai lebih dari 1 juta dolar AS. Diurutan ke-6 ditempati oleh negara Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah negara ke-6 terkaya di dunia dengan PDB 74.245 dolar AS atau sekitar 1,06 miliar. Dulu warga Uni Emirat Arab bekerja dalam bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan mutiara. Namun semua itu berubah ketika ditemukan kandungan minyak pada tahun 1950-an. Saat ini penduduknya yang sangat kosmopolitan menikmati kekayaan yang cukup besar. Dan pekerja datang dari seluruh dunia terpikat oleh gaji bebas pajak dan sinar matahari sepanjang tahun. Sampai-sampai hanya sekitar 20 persen penduduknya yang tinggal di Uni Emirat Arab. Diurutan ke-7 ditempati oleh negara Norwegia. Norwegia adalah negara ke-7 terkaya di dunia dengan PDB 69.859 dolar AS atau sekitar 1 miliar lebih. Sebagai produsen minyak bumi utama Eropa Barat, negara ini telah diuntungkan selama beberapa dekade dari kenaikan harga minyak. Tidak seperti banyak warga negara kaya lainnya, angka PDB per kapita yang tinggi benar-benar mencerminkan kesejahteraan finansial masyarakat karena Norwegia memiliki kesenjangan atau ketimpangan pendapatan terendah di dunia. Diurutan ke-8 ditempati oleh negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara ke-8 terkaya di dunia dengan PDB 69.375 dolar AS atau sekitar 994 juta. Amerika Serikat merupakan salah satu negara terkaya di dunia yang memiliki luas wilayah yang besar karena mayoritas negara kaya memiliki luas wilayah yang kecil. Jika Anda orang Amerika dan penghasilan Anda hanya sebagian kecil dari rata-rata PDB per kapita, wajar untuk berargumen bahwa orang lain mungkin sedang menyantap makan siang Anda. Diurutan ke-9 ditempati oleh negara Makau. Makau adalah negara terkaya ke-9 di dunia dengan PDB 67.475 dolar AS atau sekitar 967 juta. Banyak orang memprediksi bahwa negara yang dijuluki dengan Las Vegas Asia tersebut sedang dalam perjalanan menjadi negara terkaya di dunia. Sebaliknya, saat COVID-19 melanda, perjalanan Makau sempat terhenti dan keluar dari peringkat 10 besar IMF. Dengan populasi lebih dari 600 ribu orang dan terdapat lebih dari 40 kasino tersebar di wilayah sekitar 30 km persegi, menjadikannya sebagai mesin penghasil uang di semenanjung sempit di selatan Hongkong ini. Diurutan ke-10 ditempati oleh negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara terkaya ke-10 di dunia dengan PDB 65.675 dolar AS atau sekitar 941 juta. Naik turunnya perekonomian di Brunei sangat dipengaruhi oleh harga minyak. Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanah Bulkiyah yang kekayaannya berasal dari cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Kekayaan Sultan Brunei diperkirakan 50 kali lipat kekayaan Ratu Elizabeth dari Inggris. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih.